Pemirsa, ribuan buruh rokok di Kudus mendapat THR lebih awal dibanding pencairan PNS. Di tengah bangkitnya perekonomian Indonesia dari pandemi, salah satu perusahaan rokok di Kudus memberikan THR lebih awal pada buruh. Total ada sekitar 51 ribu lebih buruh rokok yang mendapatkan THR. Dengan besaran satu kali gaji upah UMR pada buruh, yaitu Rp2.200.000. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pembagian THR dilakukan dengan prokes ketat, serta dengan dua metode, yaitu metode tunai dan transfer. Sedangkan metode tunai diberikan langsung melalui perwakilan buruh tiap tempat mereka bekerja. Supat Mi, salah seorang buruh rokok mengaku bersyukur, bisa mendapatkan uang THR lebih awal, di mana uang THR akan dibelanjakan untuk kebutuhan lebaran, diantaranya membeli baju serta kebutuhan pokok. Sementara Suha Yati justru memilih untuk menabungkan separuh uang THR guna persiapan sekolah anaknya, dan sisanya untuk kebutuhan lebaran. 2.291.000 2.291.000 Bapak CIR lebih awal gimana ini? Bapak CIR lebih awal gimana ini? Bapak CIR lebih awal gimana ini? Oh senang Bapak. Senang. Bapak CIR buat apa ini Bapak? Buat belanja Pak. Apa lagi Bapak kira-kira Bapak? Buat beli baju anak. Buat beli jajah. Sementara itu menurut salah satu perwakilan pabrik Rokokjaru menjelaskan, pembagian THR dibagikan secara serentak untuk buruh borong dan harian. Untuk menghindari kerumunan masa diterapkan protokol kesehatan ketat. Pembagian THR pun dilakukan secara perkelompok, serta antrian diberi jarak 1 meter. Untuk pembagian pada hari ini kita melakukan dalam 2 metode, transfer dan penelitian kunai. Yang tunai yang kami lakukan di kantor ini dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi semua teman-teman saya lihat menggunakan jajah jarak. Kemudian juga kita memanfaatkan transfer itu juga untuk salah satu bentuk kita pengadopsi protokol kesehatan. Sehingga juga jadi penumpukan. Kenapa dipisah ada yang transfer dan juga tunai itu? Kenapa? Kenapa ada yang ditransfer dan juga ada yang tunai? Sebenarnya setiap orang mendapatkan 2 metode, transfer dan tunai. Kita manfaatkan infrastruktur yang ada karena setiap paryawan kita sedang punya bank account. Jadi mereka kita transfer 1 juta rupiah, diterima salah satu tunai, kemudian sisanya dilakukan salah satu transfer. Total dana yang disediakan untuk THR tahun ini sepenyak 106 miliar lebih, yang meliputi 16,2 miliar untuk buruh harian dan 89,9 miliar untuk buruh borong. Sedangkan jumlah karyawan perokok carum kudus tahun ini yang menerima THR yaitu 106 ribu lebih.